Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surepaloh, beserta para Ketua DPP dan seluruh jajaran pengurus DPP Partai Nasdem. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Ketua beserta para Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Yang saya hormati Ketua beserta para Anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Yang saya hormati Ketua dan para Anggota Dewan Pakar, Yang saya hormati Ketua dan Anggota Mahkamah Partai, Yang saya hormati Ketua dan Anggota Fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dari Partai Nasdem di seluruh Indonesia, Yang saya hormati Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem, beserta Sivitas Akademikanya, Yang saya hormati seluruh DPW, DPD, DPC, dan DPRT di seluruh Indonesia, dan Yang saya hormati seluruh Badan dan Sayaparta Simpatisan serta keluarga besar Partai Nasdem di seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 kepada keluarga besar Partai Nasdem, dan sekaligus selamat menjadi Partai Besar yang disegani. Seluruh rakyat Indonesia pasti ingat dengan semangat dasar dari Partai Nasdem, yaitu Restorasi Indonesia. Semangat pemulihan dari semua masalah. Semangat perbaikan untuk mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan. Semangat itulah yang ada dalam pemerintah sekarang ini. Semangat itulah yang melandasi kerja kita selama ini. Termasuk dalam menghadapi banyak tantangan akibat pandemi COVID yang melanda dunia sekarang ini. Bapak-Ibu, Ketua Umum Kader Partai Nasdem yang saya banggakan, sebagaimana yang kita rasakan dalam 8 bulan terakhir, pandemi COVID bukan hanya mengakibatkan permasalahan kesehatan di seluruh dunia, tetapi pandemi ini juga mengakibatkan permasalahan ekonomi yang sangat-sangat rumit. Pengangguran meningkat menjadi 6,9 juta, dan pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2 tahun 2020 menjadi minus 5,32 persen. Hal ini merupakan pukulan yang berat terhadap perekonomian nasional kita, yang membutuhkan kerja-kerja yang tidak biasa-biasa, yang membutuhkan cara kerja yang luar biasa. Tetapi, Alhamdulillah, memasuki kuartal ke-3 tahun 2020, perekonomian kita sudah mulai ke arah pulih dan bangkit. Pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ke-3 tumbuh minus 3,49 persen year on year, artinya sudah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi 1,83 persen di kuartal ke-3 dibandingkan dengan kuartal yang ke-2. Kita tidak boleh puas dengan gejala positif ini. Kita harus bekerja keras untuk membuka lapangan kerja. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan pengembangan UMKM secara besar-besaran yang mampu bersaing di pasar global. Tanggal 30 Oktober 2020 yang lalu, Indonesia telah menerima fasilitas GSP, Generalized System of Preference, dari Pemerintah Amerika Serikat. Kita memperoleh fasilitas keringanan dan pembibasan berbagai biaya masuk barang Indonesia ke Amerika, sehingga produk dalam negeri kita, produk UMKM kita lebih bisa bersaing dengan produk negara-negara yang lain. Bahkan, maknanya lebih dari itu, bahwa kita semakin memperoleh kepercayaan besar dari masyarakat internasional. Bapak-Ibu yang saya hormati, kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dan kemunturan banyak negara akibat pandemi COVID-19 harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk mengejar ketertinggalan kita. UMKM harus kita berdayakan semaksimal mungkin, peluang kerja harus kita ciptakan sebanyak mungkin. Itulah semangat dari penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, yang sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat industrialisasi di dalam negeri, serta memperkuat sektor strategis, terutama pangan, kesehatan, dan energi. Setiap perubahan, setiap restorasi, apalagi restorasi besar-besaran, seringkali menimbulkan kekhawatiran dan salah pengertian, apalagi jika tidak terkomunikasikan secara baik dalam waktu yang memadai. Tetapi, kita juga harus maklum bahwa persaingan membutuhkan kecepatan. Momentum yang sempit dalam persaingan ekonomi global harus direspon dengan cepat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar Partai Nasjem untuk bersama-sama mengawal restorasi yang sedang kita lakukan ini, agar UMKM kita tumbuh besar dan peluang kerja bertambah berlipat ganda, dan kita mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam perekonomian global yang sedang bergejolak sekarang ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi selama tulang tahun yang ke-9 Partai Nasdem, mari kita bersama melakukan lompatan untuk mencapai Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.